Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya Edisi Selasa 10 Januari 2023 Untuk itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Kita akan membaca dan merenungkan kerman Tuhan Namun sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Allah Bapak dalam kerjaan surga Kami bersyukur Tuhan Atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Dari semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat Tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan Pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kau berkati kami semua agar firman-Mu ini boleh kami pakai dalam kehidupan kami Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Firman Tuhan yang akan kita baca dan merenungkan pada pagi hari ini Telah dipersiapkan dari kisah para rasun pasal 9 ayat 10 sampai ayat 19 Firman Tuhan berkata demikian Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu kelihatan Ananias Jawabnya Ini aku Tuhan Firman-Mu Tuhan Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu penglihatan Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Jawab Ananias Tuhan Dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang Kudusmu di Yerusalem Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-iman kepala Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Tetapi Firman Tuhan kepadanya Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namamu kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya Betapa banyaknya penglihatan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus Saudara Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugul dari matanya Sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun lalu dibaptis dan sekit setelah ia makan Pulilah kekuatannya Amin Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Dalam pembacaan kita pada saat ini Dari kisah para rasul pasal 9 Ayat 10 sampai ayat 19a Diberi tema Menjadi alat Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Suatu hari seorang berkata kepada Bunda Trisha Apakah Ibu melayani kaum miskin di India? Tapi tahukah Ibu bahwa masih banyak lagi kaum miskin yang terabaikan? Bukankah itu usaha Ibu gagal? Bunda Trisha menjawab Anakku Aku tidak dipanggil untuk berhasil Tetapi aku dipanggil untuk setia Bacaan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil umatnya menjadi hamba yang diperkenannya Tuhan menjumpai Ananias dalam suatu pengelihatan untuk menjumpai Saulus Ananias sempat ragu dan mencoba berargumentasi Sebab apa yang Tuhan katakan itu sulit untuk Ananias lakukan Mengingat latar belakang kehidupan Saulus Tetapi Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihannya Karena itu situasi sulit tidak menghambat Ananias melakukan perintah Tuhan Sebab Tuhan memberikan perintahnya dengan maksud dan tujuan yang jelas Yaitu misi kerajaannya Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ditemui adalah orang yang dipilih Tuhan Untuk memberitakan Injil dan akan mengalami penderitaan kerana namanya Tidak sedikit orang yang menolak kesempatan untuk melayani Tuhan Ada yang merasa tidak punya waktu Takut gagal Tidak mampu atau merasa hidupnya terlalu kotor Ananias sempat ragu menerima tugas dari Tuhan Untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus Karena ia tahu betapa jahatnya Saulus Tetapi setelah meninggal maksud dengan atasnya Ananias taat Kita adalah hamba yang telah dipanggil dan diperkenan Tuhan sudah mempercayakan Dugas memberitakan Injil kerajaannya di dalam kehidupan kita Karena itu setialah dalam memberitakan Injil kerajaan Amin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Untuk mengakhiri Perjumpaan kita dalam merenungan hari yang teraya Mari kita satukan hati Kita mengucap syukur di dalam doa kita berdoa Allah Bapak dalam kerjaan di sorga Allah memiliki kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan atas segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini Tuhan kami telah diperdenganakan oleh Sabda kebenaranmu Engkau yang akan menguatkan kami Memampukan kami Dalam melanjutkan Memberitakan kabar sukacita ini Tuhan Pada saat ini Tuhan kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Engkau yang akan memberkati kami Melindungi Kiranya dari semua apa yang kami kerjakan di hari ini Boleh menjadi Berkat bagi kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah Pertemuan kita dalam merenungan hari yang teraya Pada saat ini Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!